Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palong, menyampaikan misi besar Partai Nasdem di mana hendaknya tak ada campur aduk hak pribadi, hak keluarga, dan hak publik. Perlunya semangat dan nilai keteladanan, di mana hal ini merupakan kekuatan utama untuk membuat bangsa kuat melalui proses pemilu. Boleh aja kita campurkan, tapi di ruangan pravisi. Tapi kenyataannya sangat terbuka, Pak. Karena di publik, ya memang harus dipisahkan pada positioning. Yang memang harus memerankan pemisahan itu. Kita bisa memahamin kalau masalah masyarakat umum dalam tingkatan yang memang, katakanlah latar belakang, status sosial yang mereka milikin sebagai orang kebanyakan. Dengan keawaman berpikir mereka, berilah tingkat pemahaman, kita bisa mengerti itu. Tapi ketika elit bangsa ini, pemuka-pemuka bangsa ini, termasuk pimpinan-pimpinan institusi partai politik, memang dia harus mengedepankan apa yang kita harapkan adalah semangat dan nilai keteladanan. Moral forces ini adalah satu kekuatan utama sebenarnya. untuk bisa membuat bangsa ini lebih kuat melalui proses, katakanlah, pemilu itu sendiri. Tapi pelanggaran-pelanggaran ini sangat vulgar, Pak, sekarang. Terbuka. Kalau kita membantahnya, saya pikir sudah sulit. Saya katakan, tidak ada pelanggaran. Memang ada pelanggaran. Saya katakan, ada pelanggaran. Sebenarnya saya tidak sampai hati untuk menyatakan itu. Untuk menjaga bagaimana supaya emosi publik jangan lebih terbakar lagi. Mereka mengenal, saya bukanlah sosok yang selalu untuk membakar emosi publik agar tidak suka kepada jalannya administratif pemerintahan ini. Bagaimanapun pemerintahan ini pemerintahan yang diusung oleh Partai Nasdem. Berbeda pilihan, menurut pikiran saya sebenarnya wajar-wajar saja. Tapi kalau ada barangkali judgment dan interpretatif yang berbeda, saya juga bisa pahamin itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.